Intro Peredaran narkoba, 4 penumpang pesawat yang diamankan Afsek Bandara SSK 2 Pekanbaru langsung dikendalikan dari Malaysia Pelaku yang mengaku sudah 2 kali selondopkan sabu Berdapat upah masing-masing 15 juta rupiah dari Pegendali di Malaysia Empat tersangka penumpang pesawat yang menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg Masing-masing berinisial IS 34 tahun, RDM 41 tahun, MZ 36 tahun, dan KM 33 tahun Serta 2 tersangka lain jaringan keempat tersangka Sebagai pemasok sabu, masing-masing berinisial BA 43 tahun, dan AS 63 tahun Serta ini masih berada di Mapolda Riau dan dalam pemeriksaan intensif penyidik Direkturat Risersen Narkoba Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dan pengakuan para tersangka Diketahui penyelundupan narkoba melalui bandara dengan modus penyembunyikan narkoba di dalam sepatu yang dipakainya Sudah 2 kali mereka lakukan Direktur Direkturat Narkoba Poldario Kombes Pemana Subeti mengatakan Dalam setiap kali menyelundupkan narkoba, masing-masing tersangka mendapat upah sebesar 15 juta rupiah Dari pengendali yang ada di Malaysia Kalau dari pengakuan sudah 2 kali ya, tapi masih kita kembangkan juga Dan dalam tiga kita juga mendapat pemasoknya, artinya orang yang menyerahkan kepada 4 orang ini berhasil kita tangkap Dan atas hasil pemeriksaan, mereka mengaku mendapatkan dari pengendali yang langsung dari Malaysia Masing-masing mendapatkan upah 15 juta 1,5 kg sabu yang dibawa keempat tersangka, rencananya akan diantar kepada pemesan yang ada di Jakarta Ahad Lela Isnin melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!